Baiklah sobat-sobatnya ketika kita sudah memutuskan ingin publikasi ke jurnal Sinta Berapa Tentunya disini nanti akan kita sesuaikan Antara artikel yang kita publish dengan jurnal tujuan Dan berikutnya nanti kita sesuaikan dengan call for papernya ya untuk jurnal Baik itu internasional maupun juga jurnal nasional Dan berikutnya ketika nanti kita mengupload ataupun juga submit artikel ke jurnal Nanti kita akan diminta untuk melakukan pembayaran ya Ada juga jurnal yang gratis namun disini ada juga yang nantinya ada pembiayaan untuk processing charge nya Nah tentunya nanti akan sangat bervariasi untuk jurnal Sinta 1, 2, 3, 4, 5 maupun juga 6 Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru Yaitu kira-kira bagaimana cara mengetahui biaya publikasi ke jurnal Sinta Baik itu jurnal nasional maupun juga jurnal internasional Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya setelah kita ini adalah membuat artikel ya yang nantinya akan kita publikasikan ke jurnal tujuan Dan tentunya disini kita sesuaikan antara template nya juga Kemudian kita tentukan kita ada submit nya itu kemana Nah selanjutnya disini dari focus and scope nya nanti kita sesuaikan Misalkan disini adalah untuk jurnal pendidikan terkait tentang pembelajaran IPA ya Nanti kita akan submit nya juga ke sana Kemudian tentunya teman-teman juga mengacu pada Yaitu untuk perintah ya Perintah submit nya itu minimal jurnal sinta berapa Ini disesuaikan dengan persyaratan yang mungkin saja Ini teman-teman untuk pemenuhan persyaratan apa Apakah syarat kelulusan atau mungkin syarat sidang tesis Kemudian disertasi ataupun juga skripsi Nah disini untuk kita mengetahui biaya untuk publikasi Ini kita bisa masuk ke sinta.comdikbo.go.id Dan disini kita bisa pertama-tama yaitu masuk ke sinta ya Masuk ke sinta.comdikbo.go.id Kemudian teman-teman bisa klik enter Dan berikutnya disini teman-teman bisa pilih di ini ya Untuk kursor dari laptop nya ini kita arahkan menuju ke source Nah ke source kemudian kita bisa klik di bagian jurnal Dan berikutnya disini kita akan disajikan Yaitu untuk jurnal-jurnal ilmiah yang terakreditasi Mulai dari sinta 1, sinta 2, 3, 4, 5, dan juga 6 Nah selanjutnya disini teman-teman bisa untuk melakukan pencarian Ini kalian bisa klik disini ya di bagian filter Nah disini kita filter Kita itu ingin submit nya itu kemana Kalau misalkan teman-teman ingin submit nya ke sinta 1 Tentunya biasanya untuk biayanya itu agak lebih mahal ya Nanti akan berbeda untuk biaya submit ke sinta 1, 2, 3, dan selanjutnya Kemudian nanti kita juga sesuaikan untuk fokus dan scope kita Itu dalam bidang apa? Apakah disini dalam bidang agriculture Kemudian engineering, art, art, dan mungkin education atau religion Tentang keagamaan, humanities, ekonomi, sosial Ini kita sesuaikan Nah selanjutnya untuk mengetahui biaya publikasinya Misalkan ini kita ingin mengetahui ya Untuk biaya publikasi sinta 1 itu berapa Misalkan kita klik disini Kemudian kita bisa klik filter Berikutnya disini akan disajikan yaitu Jurnal-jurnal yang terakreditasi sinta 1 Nah misalkan ini untuk yang pertama ya Ini untuk yang paling atas ini kira-kira berapa nih Nah ini kita bisa klik di bagian ini ya Yaitu kita klik di bagian website-nya untuk mengetahuinya Jadi setelah teman-teman menentukan untuk jurnalnya Jurnal apa Ini silahkan klik di bagian website Kemudian disini adalah kita sudah masuk Untuk ke jurnal tujuan yang ingin kita ketahui Untuk biaya publikasinya Nah disini adalah terindeks di sinta 1 Kemudian juga terindeks di skopus juga Berikutnya disini teman-teman perhatikan juga Yaitu untuk ini ya Yaitu di bagian author guideline-nya Kemudian editor board Kemudian juga di bagian focus and scope-nya Nah untuk mengetahui lebih cepat Untuk biayanya berapa Ini kita bisa klik di bagian Yaitu di bagian fees ya Nah ini publication fee Coba kita klik Nah kalau misalkan disini Untuk publication fees Ini adalah sekitar ini Yaitu artikel publication fee APF Ini adalah ada 315 USD Untuk 315 USD itu kira-kira Berapa kalau dirupiahkan Disini bisa kita cari yaitu Kurs dolar Hari ini Ini adalah kita bisa cari ya Untuk rupiahnya Ini adalah kita 300 Nah ada sekitar sekian teman-teman Yaitu ada sekitar Yaitu 4 jutaan ya 4 jutaan untuk Sinta 1 Kemudian berikutnya Kita bisa coba cari Yaitu untuk yang lainnya Misalkan Nah disini kita cari Yaitu misalkan untuk yang Sinta 2 Ini kita bisa filter Di Sinta 2 Misalkan Tentunya nanti Untuk fokus dan scope Itu juga menentukan Dalam bidangnya Misalkan kita cari yang mana ya Misalkan Jurnal pendidikan matematika Ini kita masuk ke bagian website Oke disini adalah Masuknya akreditasi Ke Sinta 2 Kemudian ada 4 isu Pertahunnya Dan seharusnya disini Kalian bisa klik Di bagian author fees Kita klik disini Author fees Nah disini untuk author fees Untuk Sinta 2 ini Ini adalah untuk Artikel processing charge Atau APC Ini biaya publikasi adalah Disini 1.500.000 Atau sekitar Yaitu 100 dolar ya Nah disini Berarti 1.500.000 Untuk yang Sinta 2 Untuk di jurnal yang ini Kemudian kita cari lagi Misalkan yang lain Untuk Sinta 3 Itu kira-kira berapa Misalkan di bagian Education Misalkan Nah kemudian Kita cari Acak ya Yang mana nih Misalkan disini Tentang Ini Yaitu Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Ini kita bisa Masuk di Website Ini Sinta 3 Kemudian kita cari Untuk author fees Misalkan yang disini Ini Kalau misalkan kita lihat Pada bagian Fokus and scope Ini adalah Terkait tentang Peer Reviews Prosesnya ini Kemudian Untuk Publication nya Ini adalah Publication fees Ini adalah Kalau di sekolaria Charge No publication fees For the author Disini Tidak ada Biaya Untuk Teman-teman Itu publikasi Nah ini Sangat cocok Bagi teman-teman Yang mungkin Ingin publikasi Namun Tidak Memerlukan Biaya Kemudian Kalau misalkan Kita coba Cari lagi Misalkan Disinta 4 Ini Kira-kira Berapa Kita Filter Kemudian Mungkin Teman-teman Ini Memiliki Sudah memiliki Jurnal tujuan Yang sudah Disesuaikan Dengan Artikelnya Misalkan Kita coba Cari Saya itu Kemarin Publikasi Ke Jurnal Yang ini Pernah Pernah Saya Publikasi Ke Jurnal Sinta 4 Yang Mana Kalau Misalkan Saya Lihat Di bagian Archive Ini Artikel Saya Sudah Diterbitkan Kemarin Ini Pada Terbitan Di Bulan Mei Coba Kita Lihat Jadi Untuk Membayarnya Ketika Sudah Publikasi Untuk Submit Itu Belum Kemudian Juga Ketika Teman-teman Masih Dalam Tahap Apa Ini Tahap Revisi Itu Nanti Sudah Mau Dipublish Kemudian Ketika Teman-teman Sudah Diberikan LOA Nanti Kita Baru Bayar Nah Ini Kemarin Yang Sudah Berhasil Dipublish Nah Disini Untuk Pembiayaan Kalau Misalkan Yang Pernah Saya Alami Ini Adalah Untuk Sinta 4 Itu Adalah Kita Coba Cek Di Bagian Autor Fish Nah Untuk Biayanya Ini Adalah Biaya Untuk Yang Artikel Submission Ini Nol Kemudian Ini Pengarang Tidak Dipersyaratkan Untuk Membayar Ketika Melakukan Submission Nama Ketika Diproses Nanti Sudah Terbit Ini Ada 350 Rp Saya Rasa Ini Standar Rata Rata Untuk Sinta 1 2 3 4 5 Dan 6 Oke Demikian Untuk Cara Mengetahui Berapa Biaya Publikasi Artikel Ilmiah Ke Jurnal Sinta Sinta